Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati selamat tahun baru dan kiranya di tahun 2024 ini kita semakin lebih baik dan semakin kuat iman kita dan terlebih-lebih semakin semangat kita mengikut Tuhan Yesus nah teman-teman pada video kali ini saya mau bagikan kepada kita semua pembahasan yang lagi viral dimana seorang artis syarini dia merendahkan Tuhan Yesus dan dia memposting dengan mengatakan supaya orang Kristen itu mempertanyakan kembali gagasan tentang ketuhanan Yesus Kristus dan hal ini dibahas oleh saudara kita Risan's Channel mari kita simak videonya yang berikut ini salam saudaraku ada yang masih ingat dengan artis yang bernama syarini ya dia adalah artis yang sempat trending ya mungkin sekitar tahun 2000an lah ya dan dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup kondang dulu ya bahkan sempat dekat dengan sesama musisi yaitu Anang Hermansyah tetapi sejak dia menikah dengan suaminya yaitu Reno Barak sekarang dia dikenal lebih syari, menggunakan hijab bahkan dia juga membatasi diri tampil di hadapan publik sekarang dia juga lebih dekat dengan agamanya dan sering membagikan story-story di akun sosmednya yang berbau islami namun baru-baru ini ada unggahan di akun sosmednya yang menjadi viral karena dianggap telah menghina agama lain yaitu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus Kristus menurut trit yang diunggah syarini di akun instagramnya gambaran Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam islam karena menurut syarini Yesus itu masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan itu adalah mahasempurna bagaimanapun di dalam kitab suci Yesus lahir, makan, tidur, berdoa dan punya keterbatasan pengetahuan sementara islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan ungkapan dalam unggahan syarini selain itu kutipan unggahan syarini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna sedangkan islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna karena itu unggahan syarini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya atau Tuhan yang maha kuasa umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan yang maha kuasa yang dielaskan dalam perjadian lama tentu saja tidak lanjut kutipan tersebut baik, saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh syarini ini di dalam postingannya di Instagram baik, yang pertama sebagai orang Kristen saya rasa kita tidak perlu marah terhadap postingan syarini ini sekalipun dia telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus ya anggaplah dia ini lagi panas-panasnya baru belajar tentang agama sehingga dia merasa hebat lalu merasa punya pengetahuan tentang agama padahal isinya nol besar yang kedua, pernyataan syarini ini menambah deretan orang-orang Islam yang suka membahas agama lain terlebih khusus agama Kristen kalau kita mau pakai istilahnya Deddy Corbuzier syarini ini itu sudah salah masuk kamar ya cuma kalau menurut Deddy Corbuzier saya rasa mungkin ini gak dianggap salah masuk kamar kecuali kalau ada orang Kristen yang bahas Islam baru dianggap salah masuk kamar tapi kalau orang Islam bahas Kristen itu bebas-bebas saja oke, jadi menurut syarini gambaran Yesus dalam Kristen itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam karena Yesus dianggap memiliki keterbatasan sedangkan menurut syarini Tuhan itu adalah mahasempurna pernyataan syarini ini ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti konsep tentang tritunggal yang dipercayai oleh orang-orang Kristen sehingga akhirnya ia hanya melihat sosok Yesus sebagai Tuhan dari naturnya sebagai manusia saja yang ia anggap terbatas karena butuh makan, butuh minum, butuh tidur padahal kalau ia memandang Yesus bukan hanya dari natur kemanusiaannya saja tetapi juga natur keilahiannya maka ia akan melihat bahwa Yesus itu ternyata berbeda dari seluruh manusia-manusia yang pernah hidup di bumi bahkan para nabi sekalipun Yesus pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam lalu Yesus juga pernah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa Yesus juga berpuasa mengusir setan-setan Yesus juga berpuasa atas alam bahkan menariknya Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang dikatakan sama sekali tidak berdosa dan bercacat celah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita kita dibenarkan oleh Allah pertanyaannya sederhana jikalau Yesus hanya sekedar manusia yang terbatas lalu bagaimana mungkin ia punya keunggulan-keunggulan yang luar biasa seperti ini yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa lainnya bahkan para nabi pun tidak ada yang memiliki keunggulan seperti Tuhan Yesus ini dan lebih menariknya lagi ya kalau sehari ini menganggap dan membandingkan Yesus dan Nabi Isa itu sama jadi kita anggap dululah bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama seperti anggapannya sehari ini ya maka kita akan menemukan karakteristik Yesus yang tidak berdosa ini itu juga ternyata digambarkan di dalam Al-Quran yaitu di dalam Quran Surah 19 ayat 19 Isa dikatakan suci lalu juga Quran Surah 21 ayat 91 dikatakan bahwa Isa itu berasal dari roh Allah nah penggambaran seperti ini itu tidak pernah dilabelkan kepada manusia biasa ataupun kepada para nabi itulah keistimewaan Tuhan Yesus yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun jadi terlalu dangkal jika kita mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan juga maha sempurna tetapi ketika Allah yang maha kuasa itu menunjukkan kemaha kuasaannya dengan cara datang ke dalam dunia lalu juga berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita tetapi malah kita tolak dan katakan tak mungkin Allah menjadi manusia loh katanya Allah itu maha kuasa kok gak mungkin sih jadi manusia lalu juga ketika Allah itu yang sudah datang menjadi manusia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus lalu ia menunjukkan kepada kita kemaha sempurnaannya dengan cara bagaimana teladan hidup yang benar dan juga yang tidak berdosa seperti Yesus tetapi malah kita tolak dan mengatakan tak mungkin Allah yang maha sempurna menjadi manusia loh justru inilah kemaha sempurnaan itu dengarkan pernyataan saya berikut ini baik-baik ya yang pertama justru tanpa Allah yang menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha kuasa lalu yang kedua justru tanpa Allah menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha sempurna karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang sempurna dan yang tidak berdosa pertanyaannya sekarang Anda lebih percaya kepada Allah yang mana Allah yang pernah menyatakan kemaha kuasaannya dan juga kemaha sempurnaannya langsung kepada manusia atau percaya kepada Allah yang bahkan tak pernah menyatakan eksistensinya dan hanya sebatas cerita-cerita yang ditulis di dalam kitab suci saja jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah mendengarkan bagaimana pembahasan resensi channel terkait postingan Syahrini yang merendahkan Tuhan Yesus yang dimana dia mengatakan bahwa supaya orang Kristen itu kembali mempertanyakan gagasan tentang ketuhanan Yesus karena Yesus itu adalah manusia biasa dan mustahil dikatakan Tuhan karena dia mengalami keterbatasan dan perlu teman-teman ketahui bahwa Yesus itu adalah merupakan firman yang telah diutus yang dimana firman itu sendiri sehakikat dengan Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya disana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri dan itulah bukti kemahkuasaan Allah dimana dia bisa menjadi seperti apa yang dia kehendaki ketika dia menghendaki untuk menjadi manusia menyamakan dirinya dengan manusia dan hal itu terjadi dan bisa kita lihat nubuatan Nabi Yesaya kembali di dalam Yesaya 9 ayat 5 disana dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai dan juga di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 disana malaikat sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 disana dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu curu selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan juga Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 5 kata Yesus lagi kepada mereka anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat dan dalam Yohanes 13 ayat 13 disana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan lalu kalau Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan lalu mau meragukan apa tentang ketuhanan Yesus dan terbukti dari apa yang dia lakukan menyembuhkan orang sakit mengusir roh jahat dan menghidupkan orang mati terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati